ya halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Rayudi terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini ya kita berikan doa dulu nih buat teman-teman yang menonton semoga diberikan kesehatan sesehat-sehatnya ya teman-teman diberikan juga kelancarannya dalam segala aktivitas, rutinitasnya dan juga teman-teman dilimpahkan segala rizikinya amin 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 di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai mobil Suzuki S-Team ini mobil sedan lama ya teman-teman Suzuki S-Team 1300cc tahun 1995 nah ini mobil beberapa hari yang lalu ya pemilik mobilnya ini menelpon saya kondisi malam hari ya mobilnya ini mogok tidak bisa langsam ya teman-teman jadi saya ditelepon untuk mengecek apa kerusakannya dan pada saat itu saya temukan mobil ini ternyata ada permasalahan di karburatornya jadi lepas gas mati ya teman-teman nah singkat cerita malam itu saya akalin aja dia masih bisa pakai beberapa hari ke depan nah ini dia sudah ada waktu jadi sekarang saya mau bongkar ya sekaligus saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita membongkar karburator ini ya dan membersihkannya simak terus ya teman-teman sebelum itu jangan lupa teman-teman tombol subscribe ya dan ayo kita langsung mulai saja oke teman-teman inilah karburatornya ya Suzuki S-Team 1300cc nah teman-teman jadi ini coba lihat ini pompanya jadi kalau saat pagi hari kita kan suka mancing bensin ya supaya mobil mudah dihidupkan nah jadi ini kalau saat kita memompah gas ya sekali dua kali maka ini pompa akan ikut bergerak tuh ya nah nanti disini ada yang kecil di dalam ya untuk menyuplai si bensin jadi dipancing masuk ke manipul ya kemudian disini ada suite langsam ini ini ada kabel satu ini kabel DC 12V ya teman-teman ini untuk mengontrol langsamnya oke sekarang kita akan pongkar ya teman-teman nah jadi caranya cukup mudah saja teman-teman gak usah takut ya kalau mau pongkar karburator yang penting step poin-poinnya kita perhatikan aja oke kita buka dulu ya baut-baut ini semua ya kita copot-copotin semua pakai obeng kembang yang bagus ya teman-teman kita buka-buka dulu ini semua kanal-teman kerempuan yang bagus ya teman-teman ya teman-teman teman-teman ini udah saya buka seperti ini dalamnya nah nanti kita bersih-bersihkan aja ya teman-teman ya kita sambil kita semprot-semprotin kita gunakan karbonator cleaner bisa ya teman-teman sekalian cek pakinya ya ini udah sobek kalau mau diganti diganti ya teman-teman nah ini untuk pelampungnya dibalik sini ada jarum pelampung ya nah ini jangan di setel ya teman-teman ini cukup dicabut aja nanti kita bersihkan ya kita semprot cabut aja gak apa-apa kita kan copot ya jangan lupa siapkan wadah ya buat baut nah ini kan jarumnya jarum pelampung ini jangan di setel-setel ya apalagi di bagian sini ini jangan pernah di setel ya teman-teman ini biarkan seperti itu karena kalau kita salah setel nanti apalagi yang masih belum begitu paham ya nanti bisa banjir takutnya teman-teman ya oke kita bisa misalkan seperti ini nanti kita semprot disini ya terus bisa juga main jetnya disini ada untuk langsam dan gas ya teman-teman lihat di dalam kalau memang harus dibuka dibuka ya teman-teman dalam sana dari belak walis ini kita bisa buka kita bisa semprot-semprotin pakai karbulatur cleaner ini setelan angin ya dibuka aja semua ini karena banyak sekali kotoran pastinya yang nyumbat ya teman-teman ini kita buka aja sampai copot di setelan anginnya kita copot aja semuanya ya kita lepas nanti lubang ini kita semprot ini pasti kotorannya banyak ya teman-teman terus periksa juga di bagian sini ya koin bawahnya ya pokoknya semuanya jangan ada sampai kita ini ya jangan sampai gak kita bersihin semua kita semprot-semprot ini teman-teman biar lancar selamat menikmati selamat menikmati nah yang ini ada dua ya coba lihat koinnya yang ini kan lebih kecil ini lebih besar nah ini kita menggunakan ya pada saat kita masih ada di kecepatan di bawah 100 ya teman-teman contoh gini ya kalau kita gas nah yang terbuka hanya ini aja 1 tapi ketika kita kecepatan di atas 100 ya maka yang ini sebelah sini koinnya akan ikut terbuka ya melewati vakum ini contoh gini ya kalau kita gas ini lebih dari kecepatan 100 misalnya 120-130 gitu ya nah ini nanti ikut buka ya teman-teman disini ada vakum nah narik deh ya nah barang kan nah gitu kalau udah kecepatan diturunin lagi dan nutup lagi nah jadi teman-teman jangan lupa periksa ini ya karena terkadang disini suka bocor karena ini tidak bekerja pada saat kecepatan rendah ya kalau di bawah 100 ini masih belum dalam kerja sih biasanya ya teman-teman ya nah kadang disini suka bocor sehingga bisa mengakibatkan tidak bisa langsung benar ya si mobil itu koin-koin ini nah itu sebabnya kita harus semprot-semprotin semua ya supaya bersih betul teman-teman jangan lupa cek packing ya kalau ada yang sobek kayak gini ya lebih baik diganti ya teman-teman supaya jangan sampai nanti ngempos terus udaranya ya atau bensin nanti bocor jadi saat kita buka kaburator kita bersihkan gini ya apa yang kita anggap disini memang bermasalah sekalian kita rapikan ya teman-teman nah terus ini jangan lupa ya sweet langsamnya ini nah nanti ini kita cek ya menggunakan DC 12V jadi yang ini naruhnya diakimin yang ini ke plus ya jadi saat ini ditempel ini harus narik sama bunyinya tek tek nah itu berarti normal ya teman-teman kalau ini dikasih DC gak normal ini min ya ini min ini plus diaki aja langsung gak apa-apa ditempel aki min ini plus kalau ini gak narik nah ini sweet langsam harus diganti kalau gak nanti mobilnya gak bisa langsam bersih ya kita bisa rakit kembali ya nah kalau untuk masang jarum pelampungnya tinggal gini aja jadi sekali lagi ini jangan di setel-setel ya bro ini jangan di setel-setel karena ini fungsinya untuk batasi bensin yang masuk ya jadi seberapa banyak bensin yang masuk dibatasi sama dia ujung ini kan ada ininya nih nah ya jarum ya disini tuh ada pker di dalam ini gak usah dibuka-buka gak apa-apa tinggal masukin begini aja nanti nah udah masuk kan nah udah kita tinggal masukin aja ini ya nah terus ini jangan sampai bocor ya teman-teman hati-hati ya kalau ada kropos-kropos pelampung ini ganti aja ini gak boleh masuk apapun sama sekali ya namanya juga pelampung kan oke langsung kita rakit hai 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 di ya Oke ini sudah selesai ya Jadi kita rakit semua Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan baut ya Saat bongkar perhatikan baik-baik Supaya pemasangannya lagi benar ya teman-teman ya Nah jadi ini sudah saya pasang semua Tinggal kita langsung pasang ya Kita langsung Coba kita cek dulu di manipulnya seperti apa Nah ini kan manipulnya ya Kalau packingnya ini rusak ya Sekalian diganti ya teman-teman Bisa bikin pakai paking TBA ya teman-teman Nah karena kan disini ada air nih Satu ada selang air Nah sebenarnya ini sih untuk heater ya Untuk nyala pada saat pagi hari Supaya mesin bisa ngegas dulu Diatur baru setelah itu dia akan dingin sendiri ya Jadi kalau paking ini bermasalah ya Diganti aja atau dibikin pakai TBA ya teman-teman Supaya jangan ngempos disini Oke berarti ini sudah saya bikin paking Langsung kita pasang ya Paking barunya sudah saya buatkan Sekarang langsung kita pasang si karburatornya Ini satu ada selang untuk air ya Di belakang satu Perhatikan teman-teman Ini sudah ya langsung kita pasang aja Untuk setelan anginnya ya Ini belakang setelan angin Nah ini disana ya teman-teman Padapnya Pasang aja teman-teman Harus pas ya Ya sudah masuk Nah seperti itu Baru kita baut-bautin lagi semuanya ya Ini ada baut dua kan Oke kita baut semua Lalu kita pasang-pasang selang-selangnya ya Oke teman-teman Ini sudah terpasang ya Karburatornya Nah jadi Coba perhatikan ya teman-teman Ini kan selang ya Untuk dari tangki Masuk sini ya Ini selang Kalau udah jelek diganti aja Takutnya bocor ya Pecah Kemudian ini untuk Solenite ya Untuk AC Nanti kita sambung ke sini Ini AC di bawah sini Solenitenya Terus kabel gasnya disini Oke ya Sekarang coba kita tes Untuk dihidupkan Oke kita tes Kita kasih Pancing gue bensin dikit Lompak aja Gak cukup Oke Saya gak pakai gas ya Langsung saya starter Nah langsung Nyalakan Langsung bisa langsam Langsung enak ya Nanti kalau udah panas ya Tunggu sekitar 20 menitan ya Kalau bisa sih Tunggu sampai kipas Van utamanya hidup ya Yang sana Kalau kipasnya sudah nyala Sudah panas Baru kita nanti Setel anginnya ya Disini Ini kita putar dulu kunci Kondisi langsam Gini ya Kita putar tutup Sampai dia mau mati Kalau udah mau mati Baru kita pendorin Dua atau tiga kali Nah caranya Tel gasnya gitu aja Terus yang ini Untuk setelan gas ya Teman-teman Nah ini untuk setelan gas Kalian kalau mau buka-buka busi Bersihin sekalian ya Teman-teman Nah coba sekarang Kita nyalakan AC ya Kalau memang sudah panas Mesinnya Coba kita hidupkan AC ya Nanti saat AC hidup RPM harus naik ya Teman-teman Gak boleh drop Gak boleh turun ya Oke Langsung kita hidupkan ACnya coba Lihat RPM ya Ini kan ada di Ini belum panas Sekali ya teman-teman Biasanya nanti Dia naik lagi sedikit Kalau udah panas ya Ini ada di sekitar 700 Oke sekarang AC kita hidupkan ya Harus dia naik Ya ini posisi langsam Nah naik ya Kalau kita turunin Kita matikan Dia harus turun ya teman-teman Nah berarti pemasangan Selang vakumnya benar ya Gak ada yang salah Nah Oke ya Mantap kan Nah oke teman-teman Jadi demikian aja Video saya kali ini Selamat mencoba Semoga berhasil ya teman-teman ya Terima kasih sudah menonton Nanti kita akan tembakan di video berikutnya Salam sukses buat kita semuanya Jangan lupa atas tombol subscribe Bye